Bantaeng Bisa jadi tak banyak yang mengenal kabupaten yang satu ini. Tapi, siapa sangka daerah kecil ini jadi potret perubahan daerah dan menuai banyak apresiasi. Menerapkan program The New Bantaeng, nama Nurdin Abdullah menjadi sosok di balik kemajuan kabupaten di pesisir Sulawesi Selatan ini. Tak banyak yang tahu, sejak dilantik sebagai Bupati Bantaeng periode pertama tahun 2008, Nurdin Abdullah sudah menerapkan model belusukan keluar masuk kampung dan pemukiman, baik di wilayah pegunungan maupun dari tanah rendah. Bupati yang sudah menerima Piala Adipura sebanyak lima kali ini, berhasil menggerakkan potensi kabupaten Bantaeng menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan yang cukup fantastis. Tak heran, Profesor di bidang agrikultur ini kembali jadi pemimpin pilihan rakyat Bantaeng sejak 2013 hingga 2018 mendatang. Dan pada pagi hari ini telah hadir bersama saya, Bapak Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan, yaitu Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pak, kalau saya lihat tayangannya tadi, sepertinya Bapak ini adalah sosok pemimpin idola masyarakat, bisa sampai dipilih sampai dua periode, dan Bapak sendiri tanpa partai. Itu bagaimana awalnya, Pak? Bapak tanpa partai itu? Jadi, sebenarnya saya nggak pernah mimpi ya bisa menjadi Bupati. Tapi ini memang mungkin sudah takdir ya, masyarakat diberikan petunjuk untuk mencari pemimpinnya. Dan kebetulan pada awal Pilkada Bantaeng itu udah pemilihan langsung pertama. Jadi, masyarakat punya hak untuk mencari sosok pemimpin yang kira-kira bisa membawa sebuah perubahan. Nah, Alhamdulillah ya, masyarakat mengumpulkan partai, terus mengusung kami. Dan secara konsisten memang, ya mereka bekerja untuk meyakinkan seluruh lapisan masyarakat bahwa inilah sosok yang kira-kira bisa membawa sebuah perubahan. Waktu pada saat Bapak akhirnya duduk di kursi Bupati gitu, melihat keadaan Bantaeng, apa hal pertama yang Bapak pikirkan bagian-bagian mana yang harus dirubah? Ya, karena yang pertama adalah di hari, seminggu sebelum pencoblosan, Bantaeng mengalami banjir yang sangat luar biasa ya. Dan saya pikir ini mungkin petunjuk Tuhan bahwa ini harus dibenahi dan ini harus diselesaikan. Karena saya pikir sebuah daerah yang terus dilanda banjir, pasti masyarakatnya itu selalu resah ya. Dan saya kira sebuah ketenangan itu dibutuhkan untuk membangun sebuah daerah. Begitu juga untuk menata sebuah daerah, sebuah kota, ya harus terbebas dari banjir. Nah, Alhamdulillah kita membangun sebuah cek dam pengendali banjir. Ya, secara bertahap banjir mulai teratasi. Dan sampai sekarang, 4 tahun ya, Bantaeng, ya kita hidup dengan tenang lah, terbebas dari banjir. Berikutnya saya mencoba menata daerah, menata kota ya, mulai dari desa. Jadi desa-desa ini kita poles, infrastruktur jalannya kita perbaikin. Terus kita bimbing petani di sana, kita terus melakukan inovasi-inovasi, input teknologi. Ya, Alhamdulillah kehidupan di desa juga sudah mulai terasa. Dan antusias masyarakat untuk memperbaiki ekonominya semakin baik, semakin terlihat. Lantas kota juga menjadi prioritas. Nah, berikutnya adalah angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit lingkungan karena lambat tertolong saja. Makanya kami membangun yang namanya Brigadisi Aga Bencana. Di dalamnya itu ada call center 113. Yang kita sebut sebagai ambulans mobile. Dengan 20 dokter, 26 perawat. Nah, ini semua tidak mungkin dengan APBD yang kecil kita bisa adakan. Nah, Alhamdulillah dengan jaringan kami, dengan Jepang. Sehingga mobil-mobil ambulans, damkar, yang untuk layanan publik. Itu untuk secara gratis, Pak, ambulans itu? Ya, kita mendapatkan hibah. Ya, hibah. Ya, karena ini adalah sebuah kebutuhan. Karena sebuah daerah, pemimpinnya itu harus selalu menciptakan rasa nyaman, rasa aman untuk masyarakat. Ya, ketika mereka sakit, kepada siapa mereka harus meminta tolong. Nah, dengan hadirnya call center 113, hanya cukup menelpon dokter perawat dalam respon time 20 menit. 24 jam, Pak. 24 jam. Didukung oleh 20 dokter. Sekarang kita membangun 3 lagi stasiun baru. Itu dalam rangka untuk lebih mempercepat lagi. Kalau selama ini respon time 20 menit, kita menuju ke 10 menit. Dalam 10 menit, dokter perawat itu sudah ada di rumah. Itu dari bidang kesehatan, Pak. Tapi kan Bapak juga pendidikannya di bidang agrikultur nih. Dari bidang agrikultur ada juga, Pak? Ya, Alhamdulillah ya. Tiga kluster kita bangun ini. Jadi mulai dari pesisir, ya. Rumput laut sepanjang 22 kilometer. Itu dalam rangka untuk mengantaskan kemiskinan di pesisir, ya. Terus, wilayah banteng itu kecil, Pak. Kecil. Sehingga kita tidak mungkin melakukan ekspansi, ya. Untuk besar-besaran dalam rangka meningkatkan produksi. Makanya program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka surplus jagung, surplus beras, ya. Kita barengi dengan membangun pusat-pusat penangkaran. Yang kami sebut sebagai Kabupaten Benih berbasis teknologi. Alhamdulillah. Ternyata setelah kita mandiri benih, kan ya contoh di Bantaing. Tidak pernah kita, pertumbuhan kita minus. Oke, Pak Nurdin, ini kan berkaitan dengan pilkada juga nih, akan dilaksanakan serentak hari ini. Sebagai Bupati Bantaing, apa sih harapannya mungkin dari masyarakat-masyarakat daerah dalam menghadapi pilkada ini? Ya, saya pikir memang masyarakat ini kan sudah diberikan petunjuk oleh Allah, saya kira. Mencari pemimpin. Makanya jangan pernah bertentangan dengan hati nurani. Karena hati nurani itu tidak pernah, hati itu, hati nurani itu tidak pernah bohong. Tidak pernah salah ya, Pak? Tidak pernah salah, tidak pernah salah. Jadi mencari pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi. Saya terus terangin mengatakan, 7 tahun saya menjadi Bupati, itu rumah saya terbuka 24 jam. Dan setiap pagi, jam 6 pagi itu, saya sudah melayani masyarakat. Itu untuk mendengarkan keluhannya, mendengarkan harapannya, dan mendengarkan kritikannya. Dan inilah sesungguhnya yang harus dilakukan pemerintah, yang ada diarukan oleh pimpinan daerah. Karena ini juga bagian dari kontrol pemerintahan. Jadi kalau semakin banyak masyarakat yang datang ke rumah, itu kan menjadi, ini dari mana? Dari kecamatan mana? Kelurahan mana? Ini kan bisa kita lihat ya, bahwa apakah camatnya bekerja, apakah kelurahnya bekerja, itu harus kita pastikan. Demikian juga kepala-kepala dinasnya. Bapak ada tips sendiri nggak sih, mungkin bagaimana caranya supaya masyarakat itu mau datang ke TPS dan mau mencoblas? Karena mungkin sekarang kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin daerah juga masih kurang, Pak. Jadi memang harusnya ada pemimpin-pemimpin dambaan gitu. Ya, bahwa si A, si B, si C. Ini si A ini akan membawa sebuah perubahan, karena trade record. Yang kedua, dia memiliki trust. Contoh, waktu saya di periode kedua, jam 8 mulai pencoblosan. Jaman 6 itu sudah rame di TPS. Mereka sudah tidak tahu untuk mencoblos kembali. Ini kan sebuah tanda-tanda kebaikan. Tetapi kalau ada sebuah daerah, pemilihnya rendah, tingkat pemilihnya rendah, terus yang ke TPS itu ya antara mau dan pergi, tidak ya. Saya kira ini adalah sebuah tanda-tanda bahwa menu yang disiapkan itu tidak terlalu berkenaan. Ah, menu-nya kurang menarik. Kurang menarik. Coba kalau betul-betul orang yang punya trade record, punya kapasitas yang bagus, dan memang di masyarakat itu dicintai, pasti. Tanpa dihimbau, mereka akan datang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nurdin Abdullah atas sharing-sharingnya. Jadi kalau boleh saya rekam sedikit, memang sebagai seorang pemimpin itu harus bisa mengayami masyarakatnya tentunya ya Pak, mendengarkan keluh kesahnya, dan juga pilihlah pemimpin yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman untuk masyarakatnya di segala bidang. Baik, jadi untuk hari ini, 9 Desember 2015, mari kita sama-sama membuat perubahan untuk Indonesia, dan juga sekaligus hari ini adalah hari anti korupsi internasional, jadi ini sangat tepat sekali untuk dilakukan. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih.